Seorang warga di Serageng, Jawa Tengah berinisial A, 42 tahun mengadukan seorang kepala desa atau KADES yang tak kunjung menikahnya. A menyerahkan surat pengaduan ke kantor Inspektorat Kabupaten Serageng, sekira pukul 11 lebih 40 menit waktu duduk di Jeparat. Surat aduan tersebut terkait masalah asmara keduanya. Diketahui A dan KADES di Kecamatan Kedawung telah menjalin hubungan terlarang sejak 2018. Surat pengaduan diberikan A yang diterima langsung oleh Kasubak Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Serageng, Uripsarwo Sambodo. Uripsarwo didampingi inspektur pembantu Inspektorat Serageng, Duisi Kitkartento. Rupanya A gini meminta KADES tersebut untuk menikahinya. Lantaran menurut A, sang KADES sudah berkomitmen untuk menikahi A di depan orang tuanya. Bahkan masalah keduanya sempat dimediasi oleh pihak kejambatan, namun tak ada titik temu. A tetap ngotot dinikahi oleh sang KADES, meski keduanya telah memiliki pasangan masing-masing.